Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ada mendengarkan suatu sharing firman Tuhan dan isinya menurut saya sangat membangun, Saudari. Dan pada sore hari ini kita akan kembali mempelajarinya. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah Pelatihan Dalam Kekudusan. Kita sama-sama buka kitab 1 Timotius pasal 4 ayat ke 7. Kitab 1 Timotius pasal 4 ayat ke 7. Saya bacakan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Di firman Tuhan ini dikatakan latihlah dirimu beribadah. Jika di bahasa Inggrisnya itu godliness ya. Artinya kesalahan ya. Kita melatih diri kita untuk kesalah. Seperti tubuh kita, Saudari ya. Tubuh kita ini juga, fisik kita ini perlu latihan. Jika tubuh kita tidak dilatih, tidak olahraga, maka kesehatan kita bisa menurun. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Juga perlu dilatih iman kita. Jika tidak, suatu saat kita bisa tersandung dan jatuh. Di area apa saja kita harus berlatih, teman-teman. Kita harus melatih kehidupan doa kita. Kita harus melatih diri kita dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Dan pada sore hari ini, kita akan belajar melatih diri kita di dalam kekudusan. Semua para hamba-hamba Tuhan, para pekerja Tuhan harus melatih diri di dalam kekudusan. Dan sebenarnya ini bukan hanya untuk para pekerja kudus atau pekerja Tuhan saja. Tetapi juga untuk semua orang, saudari. Kenapa kita harus melatih diri kita di dalam kekudusan? Karena kekudusan adalah karakter daripada Tuhan kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kudus. Dan dikatakan bahwa tanpa kekudusan, tidak ada orang yang akan melihat Tuhan. Ketika kita melatih diri kita di dalam kekudusan, maka kita akan belajar untuk semakin menyerupai Kristus. Kita lihat, saudari, saat ini bagaimana kehidupan manusia. Kehidupan manusia jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Manusia lebih banyak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Tetapi di sini Rasul Paulus menasehati Timotius. Kita juga ingin melatih diri kita di dalam hal kekudusan. Dan lebih khususnya lagi, kekudusan ini ialah terhadap lawan jenis. Kita buka kitab 1 Timotius, pasal 5, ayat 2. Saya bacakan. Kitab 1 Timotius, pasal 5, ayat 2. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Di sini Rasul Paulus menasehati Timotius bagaimana bersikap terhadap lawan jenis di dalam rumah Tuhan. Tentu ya, di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan ada banyak pria dan wanita. Di sini diingatkan bahwa dia harus menganggap bahwa wanita-wanita yang tua sudah lansi ya, itu dianggap seperti ibunya sendiri. Lalu ada juga wanita-wanita yang muda usianya. Mungkin seumuran dengan Timotius atau bahkan lebih muda dari Timotius. Dikatakan, Timotius pun harus melayani mereka. Timotius juga harus mengembang mereka. Tetapi di sini ada petunjuknya ya, Saudari, yaitu dengan penuh kemurnian. Ini adalah kuncinya, Saudari. Ini adalah kuncinya, Saudari. Ini adalah kuncinya, Saudari. Yang harus kita pegang. Bukan hanya untuk Timotius, tetapi juga untuk kita semua. Bukan hanya untuk yang belum menikah, tetapi juga untuk yang sudah menikah. Karena kita semua akan melewati ujian ini Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang juga dilatih dalam hal kekudusan Dia adalah Nabi Elia Kita buka Kitab Satu Raja-Raja Pasal 17 Satu Raja-Raja Pasal 17 Ayat 8 dan 9 Saya bacakan Kitab Satu Raja-Raja Pasal 17 Ayat 8 dan 9 Ayat 8 Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia 9 Bersiaplah pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan Di sini Tuhan memberitahu Elia untuk pergi ke Sarfat Ini adalah latihan yang berat Sebelumnya Nabi Elia juga telah dilatih dalam hal iman Kalau kita baca kisah sebelumnya Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sungai Kerit Dan dia harus diam di sana dan burung gagak akan memberi dia makan setiap hari Ini adalah latihan iman Ini adalah latihan iman untuk Elia Jika dia tidak memiliki iman maka dia tidak akan pergi ke sana Dia harus beriman bahwa Tuhan yang akan memelihara dia melalui burung gagak yang akan membawakan makanan kepada dia setiap hari Sampai air sungai menjadi kering Kemudian ada latihan yang lain dari Tuhan Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke rumah seorang janda di Sarfat Kita tahu seorang janda ialah seorang wanita yang telah kehilangan suaminya Dan kini wanita tersebut hanya tinggal bersama anaknya yang masih kecil Dan dia dikatakan di cerita ini sangat miskin Ini juga latihan iman untuk Elia Apakah dia percaya bahwa Tuhan akan menjadikan makanan untuk dia melalui janda tersebut Tetapi ada hal lain sebenarnya yang diuji dari Elia yaitu kekudusannya Dikatakan beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang berbicara dengan beberapa jemaat Hamba Tuhan itu berkata Kira-kira apa yang akan terjadi Kalau ada seorang hamba Tuhan yang harus pergi ke suatu daerah Dan harus tinggal cukup lama di rumah seorang janda Dan ini telah kehilangan suaminya dalam usia yang masih cukup muda Maka diantara beberapa jemaat tersebut ada yang mereka tertawa Lalu hamba Tuhan ini berkata Kenapa kok kalian tertawa Karena mereka berkata Kalau benar hamba Tuhan itu tinggal di sana Mungkin tidak lama kemudian dia harus menikahi janda tersebut Karena mereka tinggal berdua Suatu saat ya harus dinikahi Karena wanita itu akan hamil dan melahirkan anak Karena kita tahu bahwa kehidupan dunia saat ini Pergaulan begitu bebas Apapun posisi kita Apapun pelayanan kita di gereja Tetap harus melewati ujian ini Setiap orang memiliki kelemahan Tetapi jika kita lihat itu tidak terjadi Kepada Elia Karena dia sudah berlatih di dalam hal kekudusan Janda tersebut hanya memberi dia makan Dan tidak lebih daripada itu Karena Elia adalah pria Tuhan Dia menjaga kekudusannya Saat ini kita pun harus belajar Melatih diri kita dalam kekudusan Khususnya para anak-anak muda Jika kalian suatu saat ingin dapat melayani Tuhan Kalian harus menjaga kekudusan Kita lihat kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 Kita lihat kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 Saya bacakan Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu Disini Rasul Paulus menasihati Timotius Agar dia dapat menjadi teladan bagi orang lain Dalam perkataannya dikatakan Dalam tingkah lakunya Dalam kasih Dalam kesetiaan yaitu imannya Dan yang terakhir Yang penting saudari Yaitu dalam kesuciannya Sebab jika kita tidak suci Kita tidak kudus Maka kita tidak dapat dipakai oleh Tuhan Meskipun mungkin kita memiliki talenta kemampuan Untuk dapat berbicara Menyampaikan firman dengan baik Tapi jika kita tidak kudus Kita tidak dapat dipakai oleh Tuhan Meskipun kita memiliki kasih yang demikian besar Tetapi tanpa kekudusan Kasih kita tersebut dapat merusak diri kita dan orang lain Latihan kekudusan adalah Satu hal yang penting untuk kita Untuk mendapatkan kehidupan kekal Tetapi hal ini sangat sulit saat ini Khususnya bagi para anak-anak muda Karena anak muda kita tahu masih penuh dengan hormon di dalam tubuhnya Dan kita lihat saat ini begitu banyak media sosial dan hal-hal dari internet yang begitu mudah untuk dilihat Hubungan antara pria dan wanita saat ini begitu bebas Orang-orang dunia menganggap bahwa kesucian Khususnya kekudusan itu bukanlah hal yang penting lagi Manusia hanya ingin dapat memuaskan menikmati keinginan tubuhnya Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita seharusnya berbeda Karena bukan hanya karena kita ingin bekerja suatu saat untuk Tuhan Tetapi juga karena suatu saat kita akan dihakimi oleh Tuhan Kita buka kitab Ibrani pasal 13 Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang keempat Saya bacakan kitab Ibrani pasal 13 ayat 4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah Di ayat firman ini dikatakan bahwa orang-orang yang tidak menjaga kekudusannya, kesuciannya akan dihakimi oleh Allah Jika kita tidak melatih diri kita, maka suatu saat kita akan dihakimi oleh Allah Jika kita tidak melatih diri kita, maka suatu saat kita akan dihakimi oleh Allah Kita buka kitab 2 Timotius pasal 2 Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dan 22 Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dan 22 Saya bacakan Ayat 21 Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia Sebab itu jauhilah nafsu orang muda Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai Bersama-sama dengan mereka yang bersuruh kepada Tuhan dengan hati yang murni Disini dikatakan bahwa jika seorang menyucikan dirinya Dari hal-hal yang tidak kudus Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Karena Tuhan ketika akan memakai seseorang Tidaklah melihat seberapa pintarnya orang tersebut Meskipun IQ kita begitu tinggi, kita begitu pintar Tapi Tuhan tidaklah melihat hal itu Tuhan menggunakan orang yang rendah hati dan orang yang kudus Jika kita memiliki kerendahan hati, jika kita memiliki kekudusan Maka Tuhan dapat memakai kita Tuhan dapat memberikan kebijaksanaan kepada kita Tuhan akan memakai kita untuk hal-hal yang besar Tetapi saat ini banyak anak-anak muda yang tidak dapat dipakai oleh Tuhan Karena tidak dapat menjaga kekudusan Karena si jahat, yaitu si iblis Bekerja dengan begitu kuat di dalam tubuh mereka Mungkin kita dapat mengibaratkan tubuh kita ini Seperti sebuah kapal Jika kapal tersebut penuh dengan kotoran Penuh dengan sampah Apakah kapal tersebut dapat dipakai untuk suatu hal yang terhormat Dapat dipakai oleh seorang yang terhormat Dan jika kita di rumah, kita juga lihat Di mana kita menaruh tempat sampah kita Kita tidak menaruh tempat sampah kita di ruang tamu Ataupun di tengah ruang makan kita Kita menaruhnya di pojokan atau di luar rumah Karena kita tidak mau itu terlihat Berbeda perlakuan kita terhadap benda-benda yang berharga, yang mulia Jika kita punya kalung berlian, cincin emas Bagaimana kita memperlakukannya? Kita akan simpan hati-hati Jika kita memperlukan ini Jika kita memperlukan ini 好好的放着 长起来 Latihan kekudusan ini bukanlah hal yang mudah Kita buka kembali Kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 22 Dikatakan bahwa sebab itu jauhilah nafsu orang muda Dikatakan kita harus menjauh kita harus berlari Bagi seorang atlet atau seorang olahragawan berlari itu adalah suatu latihan dasar Apapun atlet itu berolahraga tetap latihan dasarnya adalah berlari Karena disana kita akan belajar bagaimana kita dapat bergerak dengan cepat mengatur nafas kita kita dapat melatih tubuh kita menjadi lebih kuat begitu pula dalam harohani kita juga harus berlatih kita harus berlari menjauhi nafsu orang muda Kita harus menjauhi godaan yang dapat menjatuhkan iman kita Jika kita terlambat satu detik saja mungkin kita akan jatuh di dalam godaan tersebut kita akan melihat satu contoh yang sudah sering kita dengar bagaimana seseorang menghadapi suatu godaan kita buka kitab kejadian pasal 39 kitab kejadian pasal 39 ayat 12 kitab kejadian pasal 39 ayat 12 saya bacakan lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar ini adalah cerita yang sudah seringkali kita dengar istri daripada Potiphar menggoda Yusuf istri Potiphar adalah seorang wanita setengah bayar sedangkan Yusuf adalah seorang yang masih sangat muda diperkirakan umurnya mungkin baru 17 atau 18 tahun saat itu Yusuf yang sebesar 17 tahun istri Tuhan itu ingin mengambil keuntungan dari Yusuf membujuk dia untuk tidur dengan dia tapi kita lihat bagaimana Yusuf dapat menghadapi godaan ini ada lima hal yang bisa kita pelajari yang pertama yang pertama yaitu tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya kita buka kitab kejadian pasal 39 ayat 9 saya bacakan kitab kejadian pasal 39 ayat 9 bahkan bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah dikatakan bahwa ketika Yusuf melihat wanita tersebut dia tidak hanya melihat itu sebagai suatu kepuasan yang bisa dia peroleh Yusuf 看到 这个 妇人 他 没有 感觉到 这个 能够 使他 满足 他的 情 tetapi Yusuf tahu apa yang menjadi tanggung jawab dia dikatakan bahwa tiada yang tidak diserahkannya yang Tuhan yang serahkan kepada dia selain daripada engkau sebab engkau istrinya dia tahu bahwa dia hanyalah seorang pekerja dia harus tunduk kepada Tuhannya begitu pula dengan kita saat ini ketika kita menghadapi godaan di dalam kehidupan kita biarlah kita juga dapat ingat tanggung jawab kita tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan sebagai seorang Kristen tanggung jawab kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri kita harus ingat bahwa begitu banyak kasih karunia Tuhan berkat pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita kita tidak boleh mengambil keuntungan dari siapapun hal yang kedua Yusuf mengenali dan tahu bahwa itu adalah suatu dosa Yusuf tidak hanya melihat bahwa saya mendapat satu kesempatan untuk dapat memuaskan keinginan tubuh saya tetapi Yusuf langsung mengenali bahwa itu adalah suatu dosa dan dia tidak dapat melakukannya karena itu di ayat firman yang kita baca dikatakan Yusuf berkata bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah karena itu kita pun harus sadar apa yang kita lihat itu benar atau suatu dosa karena ketika kita melihat internet kita suka lupa kita suka lupa kita harus sadar itu godaan atau apakah itu dosa apakah itu boleh kita lakukan jika kita senantiasa waspada dan mengenali bahwa itu dosa maka kita akan dapat berkata seperti Yusuf hal yang ketiga Yusuf tahu bahwa Tuhan melihat dan mengawasi Yusuf tahu sen khan dan cian cac karena itu dia berkata bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini dan berbuat dosa terhadap Allah meskipun saat itu tidak ada orang lain hanya ada istri Tuhannya dan dia tetapi Yusuf tahu Tuhan melihatnya begitu dengan kita mungkin kita di rumah sendirian atau di kamar sendirian tidak ada yang melihat tetapi Tuhan melihat apa yang kita lihat kita dapat membayangkan bahwa jika Tuhan memiliki kamera CCTV yang begitu banyak di sekeliling kita apakah kita masih berani melakukan hal yang tidak baik Tuhan juga merekam setiap perkataan kita setiap menit setiap detik Tuhan rekam apakah kita berani mengeluarkan perkataan yang tidak baik hal hal yang keempat Yusuf memiliki ketetapan hati untuk tidak mau jatuh dalam dosa 第四 kenapa saudari karena godaan tidak hanya berhenti sekali ketika itu datang godaan tidak pernah berhenti datang di dalam kehidupan kita kita buka kitab kejadian pasal 39 ayat 10 saya bacakan kitab kejadian pasal 39 ayat 10 walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia disini dikatakan meskipun perempuan itu membujuk Yusuf setiap hari Yusuf tetap berketetapan untuk tidak mau mengikuti keinginan wanita tersebut Yusuf tidak mau sekamar dengan wanita itu ataupun berada satu ruangan berdua saja dengan wanita tersebut Yusuf tidak mau dengan satu karena dia merasa dirinya berharga dia merasa dia berharga begitu di dalam kehidupan kita kadang bukan hanya kita datang kepada godaan tetapi godaan itu juga bisa datang di dalam kehidupan kita contoh ada teman kita datang mengajak kita ke tempat tempat yang kita tahu itu tidak baik yuk ikut kita yuk jalan yuk kita ke diskotik ke bar pokoknya kamu tidak usah apa teman kita saja disana ada lawan jenis yang oke yuk saya kenalin yuk mau gak kamu gak perlu minuman keras kamu gak perlu ngapa ngapain cukup temani kita ikut jika kita memilih untuk hadir datang maka kita akan masuk ke dalam godaan ini adalah latihan kekudusan tidak mudah tetapi kita harus mau untuk berlatih dan hal yang terakhir yang kelima kita buka kitab kejadian pasal 39 ayat 12 ayat yang tadi telah sama-sama kita baca dikatakan bahwa lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata marilah tidur dengan aku tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar hal terakhir yang Yusuf lakukan adalah melarikan diri karena perempuan itu sudah tidak dapat lagi dinaseh hati dia langsung datang dan memegang baju Yusuf ingin memaksakan kehendaknya apa yang Yusuf harus lakukan dia harus segera putuskan dan Yusuf memilih untuk segera melarikan diri begitu pula dalam hal kehidupan kita hal rohani juga termasuk bagaimana kita berlatih untuk dapat berlari kita harus berlari menjauh dari godaan yang dapat menjatuhkan kehidupan rohani kita jika kita tidak berlari godaan itu bisa segera datang dan memegang kita dan ada latihan lain yang harus kita lakukan yaitu kita harus berlatih mengenai apa yang kita lihat mata kita harus latih kita lihat ayub pasal 31 ayat ke satu saya bacakan ayub pasal 31 ayat satu aku aku telah menetapkan syarat bagi mataku masakan aku memperhatikan anak darah kita tahu bahwa ayub adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan ayub adalah seorang yang dapat melatih dan menjaga matanya ayub mengatakan bahwa dia telah menetapkan syarat bagi mata dia bahwa dia tidak akan memperhatikan anak darah ayub berkata sangat jujur saudari sebagai seorang pria lemah dalam hal apa yang dia lihat pria dapat jatuh ke dalam hawa nafsu dan dari mana hawa nafsu itu datang yaitu dari apa yang dia lihat ketika seorang pria melihat wanita maka imajinasinya fantasinya itu dapat keluar dalam pikirannya karena itu ayub berketetapan dia tidak mau melihat lawan jenis lama-lama kecuali istri dia sendiri jika dia melihat wanita lama-lama dan timbul hawa nafsu maka dia telah berdosa kepada Tuhan latihan mata ini tidak mudah khususnya untuk para pria karena kita adalah makhluk visual apa yang kita lihat dan saat ini begitu banyak kodaan di media sosial ada facebook ada tiktok dan itu semua dapat dilihat dengan bebas jika seorang pria tidak dapat menjaga matanya maka dia dapat jatuh ke dalam ketidak kudusan kita dapat melihat apa yang terjadi kepada seorang pria jika dia tidak melatih matanya kita buka kitab 2 Samuel pasal 11 kitab 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 2 saya bacakan sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi perempuan itu sangat elok rupanya kejadian ini 2000 tahun yang lalu dan pada saat itu Daud belumlah mengenal apa yang namanya internet tetapi Daud melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia lihat dia melihat seorang wanita yang sedang mandi dan wanita itu begitu cantik menurut pandangan Daud sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Daud saat itu saudari seharusnya Daud pada saat itu harus segera memalingkan pandangannya karena Daud memiliki banyak wanita cantik di dalam istananya saudari ada istri-istrinya ada selir-selirnya tetapi pada saat itu Daud tidak dapat mengalihkan pandangannya dari apa yang dia lihat dan dia terus melihat terus melihat semakin dia melihat godaan itu menjadi semakin besar untuk dia akhirnya dia dikuasai oleh hawa nafsunya dia memanggil wanita tersebut meskipun wanita itu sebenarnya telah menikah bukan milik dia dan tidur dengan wanita tersebut dan karena hal tersebut maka Daud mengalami banyak hal-hal yang memedihkan hatinya mendatakan hukuman kepada dia dan keluarganya karena satu hari karena satu momen dia tidak dapat menjaga matanya apa yang Tuhan Yesus katakan kita buka kitab Matius pasal 5 ayat 27 dan 28 saya bacakan kitab Matius pasal 5 ayat 27 dan 28 27 kamu telah mendengar firman jangan bersinah 28 tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya bersinah itu bukan berarti seseorang harus melakukan sesuatu terlebih dahulu tetapi bersinah itu mulai dari hati karena kita bereaksi melalui apa yang kita lihat yang masuk ke dalam hati kita jika kita tidak dapat menjaga mata kita tidak dapat menjaga pikiran kita maka hati kita pun menjadi jatuh menjadi tidak bersih apa yang harus kita lakukan kita harus terus berdoa memohon Tuhan menjaga kita memohon Tuhan menjaga mata kita kita buka kitab masmur pasal 119 kitab masmur pasal 119 ayat 37 masmur pasal 119 ayat 37 saya bacakan lalukan lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan ketika kita membaca ayat firman ini kita tahu kita mohon kepada Tuhan lalukanlah mata kita daripada melihat hal-hal yang hampa yang tidak berguna yang tidak kudus kita harus menjaga mata kita kita harus menjaga mata kita dikatakan hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang engkau tunjukkan apakah kita telah menjaga mata kita berapa banyak waktu yang kita menggunakan untuk melihat internet daripada waktu yang kita menggunakan untuk melihat Alkitab jika kira-kira kita lebih banyak menghabiskan waktu kita melihat apa yang ada di dunia internet apakah kehidupan rohani kita akan menjadi lebih kuat dan dikatakan juga bukan hanya kita melihat apa isi yang kita lihat tetapi kalau kita sering melihat hal-hal di dunia internet maka mata kita juga akan menjadi lelah menjadi sakit dan akhirnya apa ketika malam hari kita mau baca firman Tuhan mau baca Alkitab mata kita sudah demikian lelah kita begitu sulit untuk membaca sekali lagi menjaga mata bukanlah hal yang mudah dan ini ditujukan bukan hanya untuk saudari-saudari tapi juga ditujukan untuk saya sendiri lalu latihan kekudusan apa lagi yang bisa kita pelajari saudari kita juga harus menjaga batasan di dalam pernikahan kita kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai manusia kita memiliki batasan batasan ketika kita mau pergi ke negara lain ada perbatasan yang harus dilewati tetapi sebagai warga negara yang baik kita tidak boleh melewati perbatasan yang telah ditetapkan jika kita melewati perbatasan tersebut maka kita bisa mendapatkan masalah di dalam pernikahan kita juga harus menjaga batasannya saudari kita melihat saat ini banyak sekali perselingkuhan di dalam suatu pernikahan padahal ketika mereka awal menikah mereka telah sama-sama berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan tetap setia sampai akhir tetapi kenyataannya banyak sekali terjadi perselingkuhan dan bukan hanya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan tetapi juga terjadi kepada orang-orang yang telah mengenal Tuhan dikatakan perselingkuhan itu tidak terjadi hanya dalam waktu satu malam banyak masalahnya dikatakan kompleks masalah tapi umumnya karena pasangan merasa kesendirian dia merasa kesepian ketika sepasang pria dan wanita menikah mereka tentu ingin melewati kehidupan pernikahan mereka bersama-sama tetapi tetapi tanpa sadar perhatian dapat semakin berkurang dari waktu ke waktu tidak selamat menikah menikah menjadi lebih wajib karena kenapa saudari karena dia sudah menjadi milik saya mungkin waktu belum menikah kita begitu banyak memberikan perhatian kepada pasangan kita Tetapi ketika sudah menikah Kita merasa ah dia sudah menjadi milik saya Maka perhatian kita tanpa kita sadar Semakin berkurang Dapat terjadi suami istri hidup bersama dalam satu rumah Tetapi mereka dapat sama-sama merasakan kesepian Mereka hidup dengan urusannya masing-masing Tidak mengerti satu dengan yang lainnya Dan jika ini terjadi Di dalam kehidupan kita Kita harus berhati-hati Mungkin kita berkata Itu tidak akan terjadi kepada diri saya Saya tidak mungkin selingkuh dari orang lain Saya pasti akan tetap setia kepada pasangan saya Kita buka kitab 1 Korintus 10 ayat 12 Saya bacakan Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh Di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Untuk berhati-hati Barang siapa mengira bahwa ia teguh berdiri Dia justru harus berhati-hati Jika kita berhati-hati Jika kita merasa bahwa pernikahan saya pasti baik-baik saja Meskipun ada angin topan badai menerpa Pasti baik-baik saja Justru harus berhati-hati Karena dikatakan ada statistik yang mengatakan bahwa 40% dari pernikahan itu mengalami masalah yaitu berselingkuh Itu persentase di luar masyarakat pada umumnya Jika pasangan suami istri tidak biasa untuk memberikan perhatian satu dengan yang lain Maka cinta mereka makin lama akan semakin pudar Dikatakan semakin lama mereka menjadi semakin mirip dengan teman satu kamar Menjadi lebih mirip sepasang suami istri ini Menjadi lebih mirip teman satu kamar daripada sepasang kekasih Teman satu kamar itu mungkin kita pernah mengalaminya ketika kita harus kuliah Keluar kota atau ke tempat yang jauh dan kita harus kos Dan karena biaya cukup besar kita akhirnya berbagi kos itu dengan teman sekamar kita Biasanya sesama jenis Tetapi meskipun tinggal dalam satu ruangan, satu kamar Tetapi kita mengurus urusan kita masing-masing Kamu urus urusanmu, saya urus urusan saya Kamu membersihkan kamar mandi, saya membersihkan dapur Tanpa sadar tidak ada lagi perasaan cinta, hanya berbagi tugas Dan menurut analisa, saudari, banyak pasangan-pasangan yang seperti ini Tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan cinta mereka kepada pasangan mereka Hanya tahunya berbagi tugas di dalam rumah tangga Akhirnya merasakan kekosongan di dalam dirinya, merasakan kesepian Dan ketika akhirnya bertemu dengan orang lain di tempat kerja atau di tempat lain Lawan jenis yang memberikan perhatian kepada dia Maka dia dapat jatuh, saudari Ini menjadi suatu perenungan untuk kita Bagaimana kita dapat saling memberikan perhatian kepada pasangan kita di dalam pernikahan kita Kita harus terbuka kepada pasangan kita Sebenarnya ada satu hal yang menarik juga, saudari Bagaimana Tuhan menjaga pernikahan kita, anak-anaknya Yaitu dikatakan jika kita memiliki teman lawan jenis Baik itu di tempat kerja, ataupun di gereja, atau dimanapun juga Dan pasangan kita, baik itu suami atau istri kita merasa tidak nyaman Maka kita harus menghormati apa yang pasangan kita katakan kepada kita Jika pasangan kita cemburu Karena hubungan kita dengan teman kita tersebut, kita harus mendengarkannya Mungkin ada yang berkata Aduh, itu kan cuma teman doang, kamu cemburuan banget sih Cuma sebatas teman kok Tapi dikatakan semua perselingkuhan itu awal muasalnya selalu dari pertemanan Kita harus menghormati pasangan kita Tuhan memberikan rasa cemburu itu kepada pasangan kita untuk menjaga pernikahan kita Jika kita tidak mendengarkannya, maka suatu saat mungkin kita bisa masuk ke dalam masalah Sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang dapat kita pelajari di dalam kehidupan pernikahan Bagaimana ketika kita berbagi masalah di dalam pernikahan, itu tidak boleh dengan lawan jenis Kita harus mencari teman yang sama dengan kita, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki Ketika seorang saudari memiliki masalah di dalam pernikahannya, maka jangan mencari pendeta Tetapi carilah istri pendeta Karena tidak disarankan untuk berbagi masalah di dalam pernikahan dengan lawan jenis Kita harus menjaga dan berlatih di dalam hal kekudusan Sekali lagi, ini bukanlah hal yang mudah, tetapi kita mau berlatih terus-menerus Untuk saudari dan juga untuk saya Ketika kita dapat berlatih dengan baik, maka kita akan dapat menjaga semua hal yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin Amin